Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Hari ini Jumat, tanggal 13 September. Kita akan menganalisa saham-saham menarik ya untuk hari Selasa di minggu depan, tanggal 17 September 2024. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on. Ini bukan ajakan jual-beli saham karena keputusan investasi di tangan masing-masing tentunya. Jadi pada hari Senin ya, tanggal 16 September itu ada tanggal merah guys ya. Terkait Hari Besar Islam, yakni Hari Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh ya pada hari Senin, tanggal 16 September. Jadi kita akan open market lagi hari Selasa, tanggal 17-nya. Nah jadi ada proyeksi ya dari bos OJK bahwa IHSG ini berpotensi untuk tembus di level 8 ribuan. Sedangkan untuk hari ini IHSG close di 7.812 dengan kenaikan 0,18%. Dan hari ini netbuy dari asing di angka 17,95 triliun didominasi oleh netbuy ya guys ya atau transaksi di pasar negosiasi seperti itu. Sedangkan untuk rupiah kita ya hari ini kembali menguat di level 15.363 rupiah per 1 USD. Menguat ya 0,47% ini adalah positif terutama untuk IHSG bisa naik lagi guys terutama di hari Selasa mendatang guys ya. Langsung saja kita analisa saham pertama yakni saham BBRI yang hari ini naik 2,42% di level 5.300 dengan akumulasi yang cukup besar guys ya pada tanggal 13 ini. Dari DX, BKY, UK, ZRX dan juga AK ternyata mayoritas investor asing hari ini melakukan akumulasi di saham BBRI. Langsung saja kita cek guys ya untuk foreign flow ya pada hari ini saham BBRI. BBRI hari ini ada inflow yang sangat besar 804 miliar guys ya dari investor asing sehingga memastikan ya bahwa BBRI ini bisa lanjut naik lagi. Jadi teman-teman yang sudah ambil BBRI mungkin kemarin buy on weakness ya di area supportnya. Di area higher low sekitar 5.000 sampai 5.100an. Teman-teman silahkan lanjut hold guys ya. Karena ketika ada higher low ini sebenarnya kesempatan untuk teman-teman tambah muatan ataupun re-entry kembali. Buat teman-teman yang mungkin ya sudah pernah take profit di 5.300an bisa re-entry di sekitar 5.000an kembali ya seperti itu. Jadi untuk BBRI kita melihat ya sentimen positifnya sudah mulai terlihat nih ya baik itu dari makro ekonomi ataupun dari mikro ekonomi. Di mana ada potensi Bank Indonesia akan pangkas suku bunga lebih awal dibandingkan dari The Fed ya. Meskipun itu hanya hitungan satu hari saja gitu ya. Jadi kita harapkan sih ini bisa menjadi sentimen yang positif terutama untuk IHSG agar kita juga ya saham-saham yang kita pegang itu bisa naik lagi. Dan kita pun tidak ragu gitu guys ya dalam mengakumulasi saham-saham yang potensial akan naik itu di hari selasa mendatang. Oke guys jadi untuk BBRI bagus ya guys ya akumulasinya besar dan berpotensi bisa lanjut naik lagi. Karena kalau misalkan kita perhatikan BBRI ini baru setengah jalan dan kenaikannya belum setinggi saham-saham big banks lainnya. Kita lanjut ke saham BBNI. Untuk Bank BBNI hari ini ada kenaikan tipis 0,45% ya di level 5.625. Dan di tiga hari terakhir kita melihat ya ketika sempat naik ke 5.700 namun BBNI kembali terkoreksi. Dan seperti yang saya bahas kemarin ya BBNI ini kemungkinan akan menjadi normal correction saja. Dan hari ini ada sedikit distribusi dari RXZ, PPD dan juga YU guys ya. Untuk saham BBNI sebenarnya cukup menarik. Teman-teman juga bisa tambah muatan ya di setiap area higher low-nya. Jadi untuk averaging up juga ya teman-teman tidak boleh averaging up di area higher high ya. Karena teman-teman akan menyianyikan kesempatan di area higher low. Dan akan kita cek juga ya untuk saham BBNI terkait dengan foreign flow hari ini kemungkinan besar terjadi net sell ya guys ya. 26,5 miliar dan ini adalah normal correction saja. Ya lebih rendah dibandingkan dengan akumulasi yang sudah terjadi sepanjang akhir Agustus sampai awal September ini. Jadi overall untuk saham BBNI juga masih aman ya guys ya untuk lanjut di hold. Dan kita berharap saham-saham big banks ini bisa melanjutkan kenaikan hingga kembali all time high. Jadi meskipun di bulan September itu biasanya terjadi bear market ya guys ya. Tapi tidak selalu di bulan September itu terjadi pemangkasan zuku bunga. Jadi bisa saja nanti bear marketnya mundur gitu ya. Bisa ke bulan Oktober atau di bulan November. Ya kita ikuti arus aja sebenarnya ya guys ya. Dan kita juga melihat beberapa indikator yang penting. Baik itu data dari makro ekonomi ataupun dari ekonomi di Indonesia. Dan juga data dari money flow-nya. Sedangkan untuk bank mandiri hari ini ada sedikit koreksi 0,34%. Di level 7275 dan hari ini cukup netral. Ada akumulasi dari BK, BB, dan XL. Sedangkan distribusinya dari KZ, AK, dan DR ya. Coba kita cek untuk BMRI. Bank mandiri hari ini masih terkena inflow yang positif 36 miliaran. Jadi masih oke ya guys ya untuk teman-teman lanjut hold ya. Apalagi sudah mulai mendekati area all time high-nya ya guys ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah ambil di harga bawah silahkan lanjut di hold. Untuk yang baru mau masuk sebenarnya ini sudah cukup tinggi ya guys ya. Namun kalau misalnya teman-teman mau tambah ya guys ya di bank mandiri juga tidak masalah sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita perhatikan saham BBR itu jauh lebih menarik ya dibandingkan dengan saham-saham big banks lain yang sudah naik ya. Seperti BMRI contohnya. Selanjutnya ada saham BBCA yang hari ini kita perhatikan ada koreksi tipis ya. 0,48% di level 10.425 dan ada normal distribusi. Itu dari KZ, ZP, dan juga DR. Untuk BBCA hari ini ada sedikit net sell 8,1 miliar saja dan transaksinya juga masih cukup oke ya guys ya. Jadi hari ini ya sebenarnya tidak ada pengaruh apapun ya terkait dengan BBCA hanya sedikit normal correction saja. Dan itu wajar di mana BBCA juga kita lihat memang cukup sadwis ya di level 10.100 sampai 10.400an. Sama juga halnya dengan bank mandiri ya guys ya BBCA ini sudah mendekati area all-time high-nya kembali. Jadi tinggal naik saja ke 10.500 itu sudah all-time high lagi. Ya kembali lagi kalau misalnya kita perhatikan saham BBR itu tentunya lebih menarik ya dari sisi harga dibandingkan dengan ketiga saham big banks lain. Tapi it depends on you sebenarnya terserah teman-teman ya mau akumulasi saham apa ya. Tapi kita melihat memang ya kita jujur aja di mana BBR itu memang lebih menarik ya dibandingkan dengan saham-saham big banks lain yang harga sahamnya sudah naik tinggi. Tapi jika pergerakan saham-saham big banks itu sejalan gitu guys ya maksudnya kenaikannya sama gitu ya. Misalkan BMRI lalu BBNI ya BBRI dan juga BBCA itu misalkan sama-sama naik 15% ya dan masih ada upside yang tinggi ya maka mungkin ya teman-teman akan lebih memilih bank mandiri juga. Itulah alasan kenapa bank mandiri naik lebih dulu gitu ya karena dari sisi fundamental kita melihat perkembangannya jauh lebih menarik bank mandiri. Tapi secara pergerakan harga ya jujur lebih menarik BBNI ya karena belum naik tinggi. Selanjutnya adalah Astra International di mana ASEI hari ini juga naik 1% di level 5075 dengan akumulasi yang besar itu dari IF, RX, BK dan juga TP. Kita cek ya untuk Astra International. Astra International hari ini ada kenaikan guys ya atau inflow yang positif ya dengan kenaikan 0,9%. Inflownya hari ini 23,1 miliar di Astra International jadi cukup positif ya. Di mana Astra International kembali diakumulasi oleh investor Rasing sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa investor Rasing sudah mulai masuk kembali nih ke IHSG. Setelah di beberapa waktu lalu sempat ada koreksi ya dan juga ada outflow namun kita melihat beberapa saham big caps ini juga kembali diakumulasi. Sehingga Astra International dan saham lainnya yang belum naik tinggi ya kita nilai memang fundamental dan juga apa ya dividennya juga bagus gitu ya. Tapi potensinya juga menarik ya karena harganya juga masih belum naik tinggi. Lanjut ke Telkom guys untuk TLKM hari ini ada kenaikan 1,97% di level 3.110 dan ada akumulasi yang cukup besar dari BB, ZP, YU dan juga RX. Nah Telkom ini sebenarnya jauh lebih konsisten ya diakumulasi oleh investor Rasing sehingga hari ini pun kita melihat ada akumulasi besar 157,6 miliar ya guys ya. Jadi untuk Telkom ini potensinya sangat bagus dan kita prediksi sebentar lagi akan naik tinggi gitu guys. Jadi teman-teman congrats ya yang kemarin beli di area higher low untuk saham Telkom di level 3.000an ya sampai 3.090 ya di bawah 3.100 tentunya. Silahkan lanjut di hold ya karena kita berharap Telkom juga bisa terkena inflow ya dari investor asing sehingga harga sahamnya juga bisa naik tinggi. Kita lanjut ke saham Antam. Untuk Antam hari ini ada koreksi 0,74% di level 1.335 ya setelah kemarin ada kenaikan 2,28% namun kemarin pun ya ketika naik itu juga masih ada net sale. Dan hari ini ternyata turun lagi 0,74% dan sempat ya guys ya retes lagi di MA50-nya. Jadi Antam hari ini ada distribusi yang cukup besar dari YUZP dan juga CC. Coba kita cek ya untuk saham Antam. Antam hari ini masih net sale 50,5 miliar ya guys ya. Jadi kemungkinan perbesarnya Antam ini akan cukup sideways ya di level 1.300an sampai 1.360 ya guys ya dan akan kembali retes ya di MA50-nya. Jadi masih banyak kesempatan untuk teman-teman cicil beli saham Antam ini selama memang masih ada distribusi maka ada potensi untuk Antam ini akan sideways ataupun akan lanjut terkoreksi. Berbeda cerita jika Antam ya pada hari ini berbalik net buy maka kita bisa menjadikan saham Antam ini sebagai saham yang potensial ya untuk kita borong kembali ya di harga yang lebih murah dibandingkan harga kenaikannya kemarin ya. Sampai di 1.490 bahkan menyentuh 1.500an. Jadi kita bisa akumulasi kembali Antam itu di sekitar 1.300 ya. Tapi kalau misalkan jebol support di 1.270 lebih baik teman-teman wide NC dulu. Ya jadi untuk averaging down pun ya teman-teman tidak boleh all in ya selama dalam fase DCA. Oke kita lanjut ke saham Pegas untuk Pegas ini juga banyak ditanyakan oleh teman-teman dimana Pegas ini sebenarnya dalam posisi yang mulai uptrend kembali namun juga volatil ya guys ya di area atas sempat di 1.100an ya kalau agak salah ya waktu itu. Di 1.100 ya betul ya guys ya 1.100 dan kita melihat juga sudah mulai naik lagi. Tapi untuk Pegas ini ternyata ada koreksi ya sempat terkoreksi di 26 Agustus sampai di harga 1.470 dan untuk saat ini closing di 1.495 dengan closing di harga yang sama. Dan kita pantau ternyata ada distribusi besar dari OD, YPAK dan juga DP ya. Jadi kita cek untuk saham Pegas. Pegas hari ini sebenarnya ada inflow yang positif 10,5 miliar guys dari investor asing namun kita melihat ternyata investor domestik ya itu OD ini distribusinya cukup besar guys 20,6 miliar ya guys ya. Jadi untuk Pegas sih kita melihat sebenarnya ada potensi diakumulasi kembali oleh investor asing. Jadi teman-teman bisa watch kembali ya saham Pegas ini untuk teman-teman pantau terus nih karena ada potensi bullish reversal ya dari level bottomingnya di 1.470an. Kita lanjut ke saham batubara yang pertama adalah ADRO guys ya untuk ADRO. Hari ini ada koreksi 4,68% ya di level 3.670 dan ada small accumulation. Itu dari NIMG dan juga GR namun beberapa investor asing ternyata ada net sell. Coba kita cek ya untuk saham ADRO. ADRO hari ini terkoreksi cukup besar ya guys ya. Hari ini ada net sell yang lumayan besar 315 miliar. Jadi hati-hati ya guys ya untuk teman-teman yang beli di pucuk untuk saham ADRO. Apalagi ADRO akan divestasi ya AAI atau ADRO andalan Indonesia. Sebenarnya ini adalah sentimen yang positif ya di mana ADRO juga akan bagi dividen agar supaya para investor yang memegang saham ADRO itu bisa membeli saham AAI ya guys ya dalam penawaran umumnya. Ya tapi kita belum tahu nih dividennya berapa ya apakah dividen jumbo atau tidak gitu ya atau hanya tambah-tambah saja nanti kita akan coba lihat dan bagaimana pelaksanaan dari penawaran umum ya saham AAI itu nanti kita akan lihat lah ya. Dan kemungkinan untuk kode sahamnya juga tidak akan 3 huruf ya pasti akan ada 4 huruf nanti. Jadi ditunggu saja untuk ADRO untuk potensi koreksinya bisa kembali lagi ke 3500an ya sebenarnya untuk saham ADRO. Jadi kita akan watch siapa tahu kita dikasih harga yang lebih murah lagi ya untuk akumulasi saham ADRO. Kita lanjut ke saham ITMG. Setelah bagi dividen ya ITMG ternyata belum bisa naik secara maksimal. Bahkan kembali retest ya di tanggal 12 kemarin dengan kenaikan 1% ya kemarin itu retest ya di MA50-nya. Namun kita melihat ITMG hari ini juga masih terkoreksi 0,66% di level 6.200 dan ada normal distribusi ya dari AK, PD dan juga CC. Untuk saham ITMG hari ini ada net buy 4,3 miliar sebenarnya dari investor asing yang berarti memang hari ini yang melakukan distribusi kebanyakan adalah investor domestik ya guys ya. Jadi untuk normal distribusinya ini dari PD, CC dan beberapa investor retail ya sebenarnya. Meskipun kita melihat stockbit sekuritas dan mirai aset juga masih ada akumulasi nih di saham ITMG. Oke guys selanjutnya kita akan bahas juga saham UNTR ya. Untuk United Tractors hari ini masih closing di harga yang sama di Rp26.350 dan hari ini juga cukup netral. Ada akumulasi dari investor asing ya ada BKTP, YPX, LP, DAK, ZP dan juga BQ. Untuk saham UNTR ya guys ya kemarin sempat kita bahas bahwa UNTR ini salah satu saham yang dijagokan juga ya oleh JP Morgan. Dan kita melihat untuk UNTR hari ini terkena net buy ya guys ya masih di akumulasi asing. 20,7 miliar ya untuk UNTRnya. Jadi untuk UNTR koreksi yang terjadi dari Rp28.000an ya sampai di Rp26.000an. Kemungkinan besar ini akan menjadi normal correction saja jika UNTR ada kenaikan kembali guys ya. Dan teman-teman juga bisa coba cicil sekitar Rp26.200an ya sampai Rp26.500an. Kita lanjut ke saham ABMM untuk PT ABM Investama. Hari ini ada koreksi 1,4% di level Rp4.220 dan ada distribusi yang besar dari PDX, AC, CY, UL, JDR dan juga CP. Kita cek ya untuk ABMM ya saham batubara yang diinvestasi oleh Pak Lokengong hari ini terkena net sell ya guys ya. Rp615.000an dan tidak terlalu besar sebenarnya. Dan kita melihat ya guys ya kecenderungan di September ini memang ABMM cenderung di net sell ya atau didistribusi oleh investor asing. Jadi hati-hati ya guys ya saham ADRO dan ABMM ini bisa saja kembali lagi ke level sebelumnya. Untuk ABMM bisa kembali ke Rp3.800an ya jika tidak mampu bertahan di level Rp4.000an seperti itu ya. Bahkan jika tembus di bawah MA50 dan MA150 pun maka ABMM ini berpotensi bisa sideways kembali. Oke guys kita cukupkan ya untuk pembahasan kita pada video ini intinya kita melihat bahwa IHSG ini berpotensi akan naik lagi seiring dengan adanya pemangkasan suku bunga. Apalagi jika Indonesia berani melakukan pemangkasan suku bunga sebelum The Fed melakukan pemangkasan tersebut. Tapi itu juga sebenarnya hal yang bisa terjadi ya karena sudah dapat dipastikan bahwa The Fed akan pangkas suku bunga di bulan September ini. Jadi semoga saja Bank Indonesia berani ya guys ya pangkas suku bunga lebih awal. Dan kita melihat juga memang ada momentum yang cukup baik ya untuk kita kembali akumulasi saham-saham yang belum mengalami kenaikan signifikan. Oke guys thank you for watching see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!